Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersyukur kepada Allah Bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah MasyaAllah bisa ketemu lagi Nyapa lagi Dengan suasana yang Dikuyur hujan Di kota Padang Sumatera Barat Lama ya Tidak ngobrol seperti ini Lama tidak kultum Lama tidak ngobrol Alhamdulillah ada kesempatan sedikit Kita ngobrol sekarang Ada beberapa poin Yang ingin kita sampaikan MasyaAllah Radang Rek Biasa penyakit Penyakit rutinan Dua bulan non stop Roadshow Solo Jakarta Medan Padang Besok Tiga hari Dua hari besok Kita pindah ke Riau Pekanbaru Oke Ada beberapa poin Yang akan saya sampaikan Yang pertama Apa ya Yang pertama Alhamdulillah Program 100 masjid Yang dipalu Sudah eksekusi 4 4 masjid Ada yang renovasi Ada yang bangun total Ada yang pasang keramik Ngejet Macam-macam Nanti kita rilis ya Saya masih belum sempat ke Palu Tapi program itu sudah berjalan Alhamdulillah Nah itu poin pertama Poin kedua Saudaraku Alhamdulillah Saya dipanggil lagi oleh Polda Palu sebagai tersangka Jadi ternyata kasus ini masih berlanjut Tidak di SP3 ya Atau dihentikan Tapi dilanjut ternyata Saya terima panggilan lagi Harap harus menghadap di Polda Palu Sebagai tersangka Dan lawyer saya memberikan warning Lawyer yang memberikan kabar Ya kayaknya sedih tahan Alhamdulillah ya Belum selesai Terima kabar itu Terus dapat kabar baru Ternyata yang Polda Surabaya Juga manggil juga sebagai tersangka Subhanallah Palu jadi tersangka Polda Surabaya jadi tersangka Nah yang di Polda Palu Besok insyaallah tanggal 21 Kita akan hadir Yang di Polda Surabaya Wallo'alam Karena kita masih syafari Ya Kita nikmati aja lah ya Sekenario Allah ini Enggak pernah makan uang EKTP Enggak pernah makan uang Meikarta Enggak pernah makan uang reklamasi Enggak pernah ikut bancaan koruptor Enggak pernah membohongi 260 juta rakyat Ya Enggak pernah makan uangnya buku merah Enggak pernah ngapa-ngapain Da'wah di mana-mana seluruh Indonesia Juga enggak pernah ditolak rakyat Enggak ada rakyat menolak Enggak ada umat menolak Enggak ada keluarga kesultanan menolak Enggak ada tokoh hadat menolak Yang menolak paling cuman banser Yang lain enggak ada Tapi enggak apa-apa Kita terima Kita akan datang Di penjara pun enggak apa-apa salah Targetnya mudah-mudahan Katanya sih targetnya Saya enggak ikut reuni 2-1-2 Minimal dikandangin dulu Yang vokal dikandangin Yang kritis dikandangin Di penjara maksudnya Yang munafik-munafik Dijejal-jejali duit Yang munafik itu Kafir enggak Muslim enggak Itu jejali duit Nah yang imannya lemah Yang musrik-musrik yang enggak jelas itu Dihiburi Dikasih hiburan-hiburan Yang semakin disesatkan Agidahnya Ini luar biasa ya Oke itu pengumuman yang kedua Nah pengumuman yang ketiga Ini sebenarnya penting enggak penting ya Dua hari ini Saya dapat laporan yang agak miring Ini dari kota Solo kayaknya Jawa Tengah ini Ya berhembus fitnah dari Solo Dari Jawa Tengah Dan Enggak tahu ini serius apa enggak Saya enggak jelas sumbernya dari mana Tapi Rupanya ini asik ini fitnah ini Ya Jadi gini Ada fitnah Katanya Apa yang saya ceramahkan selama ini Tentang pesantren Itu bohong katanya Santri 350 Ternyata bohong Gaji Ustadz 15 juta Per bulan Ternyata bohong Santri yang hafid Quran semua Ternyata bohong Pokoknya bohong semua itu Dan ternyata Gus Nur itu pembohong Penipu lah istilahnya Ustadz penipu Nah Sumber fitnah ini Katanya muncul dari seorang Relawan Wallah alam bisawab Relawan yang nginep di pondok pesantren saya Setelah gempa itu Nah ini asik ini saudaraku Asik Ini bukan klarifikasi Ini hanya Apa sih yuk istilahku yuk Ya Daripada nanti ada orang yang termakan Kan lebih baik saya tabayun dulu lah ya Daripada nanti ada orang yang Takut kasihan yang sedekah Kasihan yang apa-apa Kasihan orang-orang yang enggak tahu apa-apa Nah jadi gini saudaraku Gini Saya ringkas ya Setelah Palu dihantam tsunami Palu menjadi kota mati Lumpuh Menakutkan Mengerikan Dan bencana nasional Bencana luar biasa Nah termasuk Santri-santri pesantrenku itu Sudah enggak tahu kemana arahnya Yang meninggal berapa Yang pulang ke Makassar berapa Yang pulang ke Jawa berapa Yang pulang ke Madura berapa Sudah semburat Nah setelah Palu dihantam tsunami Kan ceritanya kan Bondok pesantrenku Kan jadi pos korelawan ini Banyak pos korelawan yang kesana Dari Jakarta Ya dari luar Jawa Dari Lombok Dari Solo Terutama yang dari Jawa yang banyak ini Tidur di pesantrenku Tidur mandi makan Ya di pesantren lah Saya enggak tahu ini apa Lima hari apa satu minggu Saya enggak paham Nah mobilku tak inventariskan Untuk kegiatan itu Mobil itu Ya jadi ayo ini Ada mobil pakai Sepeda motor dua pakai Inventaris ya Oke Saya potong ceritanya ya Nah Terus Tiba-tiba Relawannya pulang Ke rumahnya masing-masing Nah disini berembus Fitnah Saya enggak paham Saya punya salah apa Sama relawan ini Saya enggak paham Kok tiba-tiba Fitnahnya seperti itu Gus Nur ini menipu Ceramahnya menipu Enggak ada santri gratis Itu membayar Enggak ada hafit Itu bukan pesantren Itu hanya dinia Macem-macem Kalau misalkan ini Saya sekarang ngomong Keberkahan ini Misalkan pulang dari sini Bapak Ibu Ingin menjadi donatur Tetap umpama Enggak apa-apa Kita terima Enggak apa-apa Oh ini juga Kembali ke Anda kok Oh tidak ada donatur Tetap aja jalan 12 juta Misalkan Gus Nur Saya tiap bulan 100 ribu 50 ribu Boleh Enggak juga Enggak apa-apa Gus Nur Saya mau ngirim beras Kemarin ada Pak siapa itu Ngirim beras Dua kali itu Dua sak itu Itu kadang-kadang Anak-anak habis ngaji juga makan Ustadznya juga makan Wajib itu makan Itu nanti kembali ke Anda Keberkahannya Saya tidak makan di pesantren ini Saya sendiri insya Allah Itu ya jadi bersihkan Nanti kalau di apa Maka Bapak Ibu yakin lah Kalau dengar suara apa-apa Tentang pesantren ini Pasti ada yang tidak senang Kan gitu kan namanya hidup kok Ada yang senang Ada yang tidak senang Ada yang memfitnah saya Ini uang modus Uang nipu Macam-macam Udah gak usah didengarkan Yang penting Bapak Ibu Anaknya ngaji di sini Kerasan gratis Enggak bayarkan Enak sudah Barakallah ya Insya Allah seperti itu Nah ini yang pil goib Pil goib Sudah mulai mengasang Al-Quran Sudah berapa jus Satu Tiga Tiga Di sini rata-rata Satu jus Rata-rata Tiga jus Empat jus Perhatikan ekspresinya Kalau menghafal Nah ini di lantai dua Lantai tiga Lantai dua apa lantai tiga ini Lantai tiga Lantai tiga Di lantai tiga masih ada tepuan Soleh Gak ada Jus Berapa jus sekarang Tiga Kok dari dulu tiga terus Masih Al-Bakara Oh iya Ini cucunya Haji Parni Bornan Betul Wah Boboho Boboho ini Ini anaknya siapa ini Anaknya siapa ini Anaknya Mas Pur Sate Madura Berapa jus nak Tiga jus Tiga Oh iya Iya Itu yang malu-maluan itu Ayo Ini anaknya orang Madura ini Nabil Berapa jus nak Tiga Darul dulu tiga Kalau gak naik-naik Nah itu dijemput Bahkan sampai sorban-sorban keliling ini Menyentil-nyentil ke arah-arah pribadi Ini Bagi saya gak masalah Itu sudah rujak lah Sudah makanan Pagi dan malam itu ya Cuman saya perlu ini Karena ada umat yang harus saya bertanggung jawabkan Saudaraku Saya fokus ya Saya bukan pembohong Saya bukan penipu Dan semua yang saya ceramahkan Tidak ada yang pembohong Tidak ada yang menipu 15 juta tiap bulan itu nyata 11 ustad itu nyata 350 santri itu nyata Gratis itu nyata Gak ada biaya Gak ada harian Gak ada mingguan Gak ada bulanan Paling itu hanya waktu daftar awal Daftar awal Gus Nur saya mau daftarkan anakku Itu memang ada biaya pendaftaran 100 ribu Ndil Ya sebagai estetika Sebagai Hubungan Ikatan batin Antara orang tua sama murid Itu pun 100 ribu Seumur hidup Dan itu uangnya langsung dibelikan beras Dipakai makan ustad-ustad yang ada di pesantren Jadi gini Kalau saya ringkas saudaraku ya Rupanya ini ada relawan Tidur di pesantren 5 hari Tiba-tiba dia mengasumsikan Bikin opini Padahal pesantren itu kan berdiri 5 tahun Berjalan 5 tahun Nah ada Ada relawan Tidur 5 hari Sudah bikin opini Mengasumsikan Seolah-olah dia tahu selama 5 tahun Perjalanan pesantren itu Luar biasa ini Siapa orang ini Penasaran saya Jadi ketika dia datang ke pesantren Ya ada santri Memang gempa Santrinya buyar semua Tapi sudah mulai masuk Tapi sudah mulai masuk Sebenarnya Ada 50 Ada 60 Ada 100 Sudah mulai masuk Santri itu Nah jadi Bahkan ustad yang 11 ustad itu Sekarang sudah mulai aktif lagi Tidak ada yang cacat sama saya Dan memang iya Ya memang iya 15 juta tiap bulan Nah mungkin hanya ustad Khirur Zikin itu yang tidak balik lagi Karena trauma mungkin ya Beliau suami istri sekarang pulang ke kampung halamannya Di Pare Di Kediri ya Dan tidak balik lagi Yang lain-lain masih tetap di sana Bahkan sekarang semakin valid Semakin dalam hubungannya Dan kita sudah mulai Adopsi anak-anak yatim piatu Korban bencana Terlalu kecil Terlalu naif Dan terlalu sepilih Fitnah yang anda empuskan ini Terlalu terlalu sepilih Ya Dan musuhku bukan kamu Musuhku rezim Dan targetku 100 masjid Targetku umat Bukan kamu Kasian ya Jadi ayolah Silahkan Apa sekarang anda mau main-main ke Palu Ke pesantren Sekarang ini Sekarang sudah ada itu Lagi 150an itu sudah Mulai masuk lagi itu Santri-santrinya itu Silahkan diwawancarai ustadnya itu Nanti tak belikan tiket pesawat Garuda pulang pergi Bikin interview sekarang Nah live ya Pesawat Garuda Hubungi Caroto itu Caroto itu admin itu Hubungi Caroto Saya mau ke Palu Ke pondoknya Gus Nur Belikan tiket Nanti tak belikan Garuda pulang pergi Tidur di situ Wawancarai ustadnya Sekarang masuk semua ustadnya itu Itu di tembok itu ada tulisan gratis Itu gak main-main itu Dan saya setiap ceramah selalu gratis 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 Kalau ternyata saya bohong Pasti ada wali murid yang marah itu Kalau ternyata ada wali santri Ada orang tua santri yang bayar Pasti sudah rami di medsos Ngawur rekon itu Rayum itu seturuh Enak di kunus Gak repot Nah metu ini bloku soto ini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita tutup ya Ayolah Seduluran ya Sampai suara kuradang ini Ini bukan memperkaya diri Ini umat Umat Perlu diklarifikasi nih Cak Roto Kemarin aku beli mobil baru Ini gak diklarifikasi saya Ini udah ditanik Wah Uang surban keliling Dipake beli mobil Ngana tak culak matamu kan Kemarin aku beli mobil baru Kebetulan yang nyarikan mobilnya Juga Laskar juga Orang Solo Mobil Serena Itu anak buah Alphard Aku beli Itu dari Bisnis kopi Dari bisnis-bisnis Terus ada satu orang yang Nanti tak kasih datanya Ada satu orang yang Apa namanya itu Kalau dapat pesangon itu Selesai pensiun dari kerjaannya Dapat pesangon Telepon saya Cak Saya punya pesangon Saya sudah menyadar dari dulu Mau tak kasihkan Gus Nur 50 juta Mau tak kasihkan Gus Nur 50 juta Ini untuk Gus Nur pribadi Namanya Pak Bambang Kebetulan pengusaha kopi juga Dari Jakarta Dikasih uang lan-lana 50 juta Jadi kemarin tak pakai beli mobil Nah nanti kalau Mau beli mobil SMK Nggak ada-ada SMK-nya Terus diopo Ya udah dapatnya serena Nggak caroto Karena kita nanti Pasti kalau safari di Jawa Tengah Pakai mobil itu Jadi fitnah lagi Nanti digoreng-goreng lagi Astagfirullahaladzim Saudaraku Aku ini hanya untuk makan aja Kadang-kadang telat Makan aja kadang-kadang telat Jam istirahat Kadang-kadang teratur Untuk umat Nggak usah lah begitu Nggak usah fitnah-fitnah begitu Kalau kamu nggak puas sama saya Saya punya salah ya Saya minta maaf Tapi minimal ayolah Clear Tabahayun Apa salahku Tidak tutup ya Kameranya panas Ya silahkan Dikomuniasikan Nanti gimana enaknya Intinya Saya bukan pembohong Saya bukan penipu Ketemu deb-depan Nah yuk Ketemu Cak Nur Cak Nur Gus Nur Gini-gini Oke saya closing lah 15 juta tiap bulan itu nyata Gratis tidak ada biayanya itu nyata 350 santri itu nyata Anaknya manusia semua Bukan anaknya cebong Terus apa lagi Hah Sorban keliling Sorban keliling kenapa Ya masuk aku nggak Sorban keliling Untuk pribadi Nah untuk bilang Minda Aku sehat Aku punya rumah makan Aku punya bisnis kopi Aku ake bisnis Aku punya royalti dari buku Kamu tahu itu Bukan karakterku Daripada makan Wang Sorban Mending minta Prabowo Pak Prabowo Butuh duit Dikasih Kalau aku mau Nah itu boleh Minta Amit-amit Jabang bayi Wis ya rek Teman-teman yang ada di Solo Yang di Jawa Tengah Yang di Jawa Barat Apapun lah Intinya gitu ya Ada relawan Tidur di pesantren Tiba-tiba bikin fitnah Udah intinya gitu Padahal dia hanya tidur Lima hari Dan itu pun Pasca gempa Dia tidak mengikuti Perjalanan selama Empat tahun Sebelum gempa itu Rata-rata Tiga juz Empat juz Santri saya Ada nginap Nggak nginap Itu ada kamar empat Itu ngesantri Semua itu Bukan Bukan istri empat Itu nginap Disitu itu Santri Bukan gendaan Nginap di Kamar nomor Luruh itu Itu semua Santri itu Barakallah 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 Wisnya cukup Cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh